selamat menikmati luar biasa kuat ya, barusan saya cek di salah satu website, ternyata Indonesia itu year to date-nya nomor 4 terbaik di dunia dan juga one year, jadi apa yang Bro Ferry omongin selama ini itu jadi kenyataan ya bahkan si Dow Jones aja tuh year to date-nya minus 20% kalau nggak salah, minus 21% sedangkan kita plus 6, sekian persen gitu apakah ini akan berlangsung terus nih Ferd? sampai akhir tahun iyalah, kalau kita lihat kembali lagi saya memang fundamentalis saya seorang fundamentalis jadi investasi itu saya lihat angka-angka fundamental bukan cuma sentimen tapi angka-angka fundamental dan dengan long term view dan awal kita sudah bilang indeks kita cukup kuat apalagi di tengah badai yang sangat luar biasa di dunia ini ya, all over the world ya, the storm is so huge ya, ada Dow Jones bahkan bukan balik aja malah di bawah pre-pandemic level jadi sebelum pandemi itu masih sekitar 29.500 dan sekarang 28.000 something berarti di bawah pandemi level ya, betul Ferd who can imagine ya how devastating the storm is ya kan dari financial turmoil ini kita malah ngacir terus bahwa sebelum pandemi indeks kita itu 6.000 6.100 ya sekarang pada pandemi masih bisa 7.100 bahkan I'm still pretty sure of masih bisa ke 7.500 akhir tahun ini kenapa? karena kembali lagi kita lihat kita lihat angka-angka fundamental kita diramalkan malah kuatah ke 3 ini pertumbuhan 5.4% sampai 6% ya jadi kita lihat PMI indeks kita juga saya rasa masih jauh di atas 50 ya untuk rilis bulan September ini gitu lah ya jadi secara fundamentally speaking market kita cukup kuat and it's time to buy sebab apa? sebab kembali lagi the storm ya global storm sooner or later itu will be over when is that jadi pada saat sekarang lagi dalam tekanan sementara indeks kita ini sebetulnya gak naik karena tekanan global gitu loh ya jadi saatnya baik gitu loh once the storm is over kita tinggal ngacir aja gitu loh ya jadi saya sih kembali lagi seperti prediksi kita yang lalu-lalu ya kan kita masih cukup kuat cuman memang ini hari agak tertekan sedikit itu juga cuma tertekan sedikit karena apa yang paling mendasar kalau melihat fundamental ekonomi itu sebetulnya currency ya kata uang suatu negara kalau ada apa-apa dengan fundamental ekonomi pasti yang pertama yang menjadi indikator yang bisa dipegang adalah currency-nya kalau itu pasti yang out of hand out of control apakah itu ada recession whatsoever yang dilihat itu currency-nya selain dollar ya sebab kalau dollar ini memang kembali lagi anomali bukan anomali dia yang bikin gara-gara dia yang bikin krisis malah dollarnya menguat itu memang satu ya karena apa karena semua mata uang di dunia ini international monetary system is not longer based on gold tapi on dollar ya sejak Bretton Woods dulu ya jadi begitu Bretton Woods bubat 70-an awal semua based on dollar nah jadi dia sendiri yang bikin borok dia sendiri dollarnya kuat malah negara lain yang ketibaan pulungnya gitu loh ya nah itu exception ya dollar itu ya tapi kembali lagi di luar dollar area seperti euro seperti Indonesia Asia China Jepang semua harus dilihat currency-nya kalau kita ngomong fundamental ekonomi dan rupiah termasuk salah satu mata uang yang juga sekarang ini di tengah badai yang sangat luar biasa itu mata uang yang kuat bos depresiasinya terhadap dollar itu termasuk yang paling rendah dibandingkan dengan yang lain-lain apalagi negara maju lihat pound sterling hancur habis-habisan berapa 30% depresiasinya kalau gak salah ya yen lihat tuh sampai 144 lebih dari 30% depresiasinya luar biasa even China pun kena dari 7 ke 7,2 7,2 something ya per dollarnya kita ini termasuk kuat karena apa kembali lagi kembali lagi kepada back to the fundamental economy kita lihat APBN kita surplus kita lihat trade juga trade account kita account kita juga surplus walaupun everybody can say wah itu kan windfall profit dari tingginya harga-harga komoditas ya sehingga membuat trade kita surplus karena komoditas itu andalan ekspor kita fine no 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 point gitu loh ya gak perlu kita diskusi tapi the fact ya kembali lagi inflasi kita pun manageable bos ya dibandingkan dengan yang lain walaupun harga BBM naik ya kita lihat ya masyarakat santai-santai aja kita belanja ekonomi keeps rolling down the street ya kan gak ada kerusuhan dan segala macam ya apalagi ada tanda bahwa sekarang pertamaks peta light dan mulai diturunin lagi sesuai dengan harga minyak yang memang drops ya dari atas 100 ke 80-an ya jadi memang itu make sense lah ya nah jadi ini taking all the numbers into account saya yakin ya kan masih sangat yakin sampai akhir tahun ini indeks kita berpotensi ke 7.500 masih oke thanks Fer nah ini ada Jonathan Jonathan silahkan Jo halo halo semuanya kalau mau nanya juga nih Prof kalau menambahin sedikit kalau harga minyak sendiri nih aku pengen nanya apakah bahkan balik ke sebelumnya yang sebelum pandemik juga misalkan dengar harga yang di bawah mungkin di bawah harga sekarang lagi nih akan balik ke harga normal dari tahun lalu pun sebetulnya dari salah satu episode saya ramalkan itu bahwa akhir tahun ini 80-an cuman pada gak nge-nge aja gitu ya karena kembali lagi akan terjadi sesuatu yang menurunkan tadi adalah kembali lagi demand will be down ya karena kita lihat ya dengan adanya resesi atau rumor mengenai resesi atau ekonomi growth yang sangat-sangat benign sekali yang sangat rendah sekali tentu demand terhadap oil is down ya kan memang dari faktor supply-nya kalau kita ngomong oil juga once misalnya karena ini kan marketnya monopolistik ya dikuasai oleh OPEC plus ya nah kalau OPEC ini mau bilang oke kita reducing the supply of oil harganya akan naik tapi kalau dari demand side kita udah prediksi dari episode sebelum-sebelumnya tahun lalu bahwa ini gak mungkin sampai 140 bahkan waktu itu JP Morton meramalkan 200 saya bilang you make a best shit statement karena ada itu kan itu kan rumah besar Goldman Sachs dia ramalkan bawa bawa minyak waktu di atas 120 ya dia ramalkan keduanya no I didn't agree with you dia punya posisi kali fair dia punya posisi kali biasanya bias biasanya bias mereka bias sehingga yang mengarah kepada posisinya gitu loh ya jadi itu yang membuat seharusnya investment bank researchnya harus dipisahin ya dari induknya gitu loh ya sehingga gak bias gitu loh ya makanya dulu dana reksa itu kan DRI pisah dari induknya ya karena gak boleh bias di dalam memberikan suatu statement atau analisa gitu loh dan ini terbukti 80-an sesuai dengan prediksi kita juga pada waktu itu gitu loh ya jadi kalau apakah pertanyaannya apakah oil akan kembali drop ke 60-an seperti pada waktu pandemi bukan tidak mungkin the probability is high bahwa memang ini semua global economy entering recession memasuki masa resesi ya kan akhir tahun ini sampai tahun depan sehingga demand for oil down dan automatically by definition harga oil akan down dan kemarin udah sempat jatuh untuk WTI udah sempat jatuh ke 77 loh WTI West Texas oil ya sekarang balik lagi ya tapi trendnya menurut saya itu down apakah ini bagus untuk Indonesia tentu bagus sehingga kita tekanan inflasi kita semakin rendah gitu loh ya jadi kalau menurut saya sih kembali lagi ya kan we are di kapal kita tuh terpisah dari negara-negara maju ya pertama karena struktur ekonomi kita berbeda ya kita dikuasai oleh UMKM output kita 64% 62% itu output dari usaha menengah kecil dan menengah gitu ya yang kedua mereka pada sibuk dengan supply chain disruption kita ya big company kita gak kena supply chain disruption karena kita gak sebesar Apple gak sebesar yang boleh bilang production chain all over the world gitu loh ya kita kan kita kayak Astra aja Indomie Indofood gitu kan gak sampai semua lokali bikin gitu kan jadi gak ada supply chain disruption gitu loh ya nah disampai struktur ekonomi yang memang dominom usaha kecil dan menengah gitu loh ya jadi gak ada alasan to be worried about our market gitu loh makanya saya bilang saya advise yang saya advise itu bukan pemain kecil pura lagi kan teman-teman tahu itu pemain yang 50M kelasnya gitu loh ya jadi mereka pun ikutan gitu loh ya jadi gak usah worry lah ya jadi kalau menurut saya just buy and hold outlook ke depan memang secara global is quite blooming tapi to a great extent we are decoupled from the rest of the world malah bagus sebenarnya untuk ke depannya malah bisa jadi peluang ya untuk malah kita yang misalkan mau investasi di sekarang atau gak mau malah mau kalau saya malah gini kalau my horizon I stretch it out ke 10 tahun mendatang Indonesia is one of the brightest sport in the world mau ya karena apa dengan kejadian storm yang begini besar negara-negara maju gak mungkin lagi mereka posting economic growth higher than 2% gak mungkin sangat berat sekali buat mereka ya investment will be will drop gitu loh will be dropping ya di negara-negara maju nah sekarang where should the liquidity go dari negara-negara maju pasti ke negara-negara seperti di aset negara ini gitu loh ya seperti Indonesia Thailand Filipina Malaysia probably juga Bangladesh and so on and so on nah ini kalau kita lihat outlook 10 tahun ke depan dan buat teman-teman yang secara regular mau bikin pensiun fund sendiri ya kan tiap bulan masuk ke reksadana saham I recommend get a very very strong jadi gak usah takut ya jadi if you are a wage earner misalnya ya you get so much sparrow atau sebagian you put untuk your pensiun funds you manage it yourself gitu kan you build it up yourself your pensiun funds taruh aja berapa persen dari your income tiap bulan secara regularly reksadana saham atau campuran saham lah kamu menurut saya sebab my outlook 10 years from now is still quite rosy untuk negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia Malaysia Thailand Filipina and so on jadi gak usah takut kalau memang jangka pendek tiap hari market pasti ups and downs kalau gak hijau gak ada market pada trading medium aja jadi semuanya either it is up atau down tapi what I'm saying is you have to ride the trend kita harus riding the trend jangka panjang jadi saya sih apalagi sekarang teman-teman udah gampang sekali dengan adanya fintech seperti tanam duit kalau dulu kan mau beli reksadana harus jutaan miliaran nolpon-nolpon juga dulu aset manajernya sekarang tinggal klik-klik 10 ribu penbisa istilahnya apalagi juta jadi gak ada halangan menurut saya untuk gaptek jaman sekarang kalau nanti orang-orang bilang sampai kamu seupai gitu kan karena gini-ginian ya tujuh banget per kenapa ya tujuh banget kalau apa namanya investasi itu memang harus lihatnya long term jangan yang short term abaikan yang apa yang penting long termnya kayak gimana view dari ekonomi makro ya gak terus itu impactnya kan ke market artinya ini bukan sesuatu yang normatif sifatnya sebagai nasihat secara empiris pun orang yang main buy and hold trading the trend ketimbang yang daily trading tak 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 itu lebih menguntungkan bos returnnya lebih tinggi ya dibandingkan yang tiap hari was-was ngeliatin market buy sell buy sell buy sell ya kan keluar masuk kayak ingus gitu ya returnnya malah lebih mana-mana dibandingkan oke i buy and i go to the street i have it i have faith in our economy fundamental i have faith in my investment so why should i worry about that karena gitu ya secara empiris pun memang dibenarkan bahwa yang kayak begitu returnnya lebih tinggi ketimbang orang yang tiap hari tak 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 kenapa basically you cannot predict the market everyday gitu ya market kalau serandom walk ya jadi gak akan bisa lah ya random ya fair ya random gak bisa ya kebetulan linear ya saya pernah tes lah waktu saya masih kuliah gitu kan dengan berbagai quantitative method gak bisa gitu loh jadi kalau tiap hari itu sangat hektik sekali gitu nah satu-satu yang kita bisa trust adalah the trend nah kalau kita ngomong the trend kita harus tahu masalah ekonomi iya iya betul banget betul banget mungkin ada tambahan ada chief mau nambah nyata mau nanya dulu nih Joe thank you bro Ferry itu inflasi ternyata 5,95% tahunan ya jadi barusan ada data so dia bilang kan kalau gak salah naiknya 1,8% ya ternyata gak sampai 1,8% ya naiknya di sebulan terakhir apakah inflasi ini sampai akhir tahun ini bisa jadi let's say 8% barangkali gitu Ferry atau di atas 7% saya gak yakin inflasi kita ke 8% ya bahwa memang ada price pressure itu memang iyalah sekarang kita lihat ya dan soalnya begini inflasi itu nganjatnya diminishing gak increasing gitu loh ya jadi marginal 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 editionnya itu diminishing jadi kayak sekarang misalnya dari 4,6% ke 5,8% 5,5% nah ini kan naiknya 1,2% nah biasanya gak naik lagi 1,3% biasanya naiknya less than 1,2% gitu loh ya ya diminishing gitu loh ya marginal ini nya marginal increase nya kalau menurut saya sih 7% masih quite possible ya oke itu upper upper bound nya 7% ya tapi kan kita lihat kedepannya juga kalau harga minyak turun ya kan harga bensin turun ya kan and so on and so on ya harga harga gas turun itu masih ada kemungkinan bahwa pressure on inflation itu will be easing ya gak menekan sekali malah makin longgar gitu loh tinggal masalahnya tahun depan kembali lagi kita lihat kalau selama memang inflation nya decreasing ya naiknya itu ya saya akan balik lagi ke long term part nya bos kalau long term part kita inflasi ini long term inflation expectation ya itu cuma setengah persen bos asumsi untuk APBN kan baru disetujui ya 2023 asumsinya optimis banget pertama pertumbuhan ekonominya 5,3% kemudian inflasinya cuma 3,6% kalau gak salah rupiah 14.800 kemudian yield obligasi yang 10 tahun 7,9 gitu itu kan optimis banget tapi on the other hand ya presiden kita dan menteri keuangan kita tuh selalu ngomong tahun 2023 itu menakutkan gitu itu kan sangat jadi kontroversi gitu itu menanggapin ya bahasa ekonomi itu harus dipisahkan dengan bahasa politik ya bahasa politik kan yang diomongin sama Jokowi sama Sri Mulyani itu kan bukan cuma sekedar bahasa ekonomi tapi bahasa politik jadi bedalah dengan fakta ekonomi bahwa dalam politik ya you have to move as such jangan sampai orang malah cornering you kan gitu kalau dibilang semua oke nanti banyak yang nonton bos buruh minta naik gaji jadi berarti mau kasih ekspektasi yang terlalu tinggi iya emak-emak juga minta naik lagi ini kan semuanya repot bener juga fair bener juga fair kalau dibilang yang lain-lain jelek yang kita bagus ntar yang lain orang-orang minta neger banyak kesian emak-emak nanti udah minta naik duit dapur dari laki kan gitu kang gorengan repot jadi beda jadi gini tetap memang secara global tahun depan masih quite globy tapi seperti kita bilang we are to a great extent decoupled from the rest of the world kita masih bisa harapkan memang apa yang diramalkan tadi tahun depan 5,3% rupiah dolar 14.800 inflation 3,5 itu make sense karena adanya decoupling dengan the rest of the world oke joe ini ada yang nanya nih joe silahkan joe ini kita jawabin pertanyaan-pertanyaan dulu kali ya yuk sama prof ini yang kita dari pertanyaan pertama dulu dari yuliana inflasi di september mencapai 5,95 gimana tekanannya pada IHSG rupiah juga udah lemah nah ini udah dibahas tadi sedikit sama prof mungkin ya mungkin boleh disingkat aja mungkin jawaban ya gini kalau inflasi itu memang semua kita termasuk mild dibandingkan dengan yang double digit seperti di UK di Eropa di Amerika masih 8,6% ya kan apalagi kalau ngomongin Turki 80% ya segala macam ya jadi kita termasuk mild 5,9% harus kita pilah lagi juga berapa yang domestic berapa yang import inflation karena lemahnya rupiah dan lemah-lemahnya rupiah pun kalau kita compare terhadap currency-carrency lain termasuk yang paling mild juga artinya apa rupiah yang tidak melemah kalau dibandingkan dengan yen dengan yang lain yang mau lemahnya jauh kita malah menguat ya jadi kita malah menguat dibandingkan yen dibandingkan euro kita malah menguat itu dari 17 ribu sekarang ke bawah 15 ribu euro betul kita mau rupiah ya jadi kita harus ngeliatnya secara across the board ya kan bahwa ini kejadian ini memang pertama adalah tekanan inflasi tadi all over the world bukan cuma Indonesia bukan cuma US saja tapi juga UK Europe Jepang ya kan semua pada kedodoran ya kan dan kita 5,9% kembali lagi temporary it is understandable dan suatu saat pasti akan ke long run path kita trajectory long run kita gitu ya kalau menurut saya trajectory long run kita 4-4,5% gitu ya jadi gak akan lah sampai galapin karena gini karena kita yang namanya pada pandemi tidak jor-joran nyetak duit bos seperti di Amerik di Eropa di UK ya kan itu kan pada jor-joran nyetak duit balance sheet daripada sentral banknya kan gila itu the flat balance sheetnya dari 4, sekian triliun sampai 9,1 triliun berapa banyak dia nyetak duit gitu ya inflasinya gila-gilaan kita kan cuman fiscal stimulus kita cuman 6,4% pada waktu 2020 ya jauh di bawah fiscal stimulus mereka yang belasan persen dari GDP gitu ya sehingga tekanan inflasi akibat tidak terlalu banyak uang yang beredar dan government spending maka lebih milder itu logikanya gitu ya karena kita juga we couldn't afford it untuk bikin untuk cetak fiscal deficit sebanyak belasan persen gak boleh kita walaupun in special case like pandemi kecilnya ya jadi itulah asalnya pertama fiscal stimulus kita jauh lebih kecil yang kedua kembali lagi sentral bank kita gak seperti sentral bank Amerika dan negara-negara maju yang bisa membeli government bond seenak perutnya ya untuk mencetak duit ya jadi itu logikanya kenapa angka-angka ini muncul 5,9% and so on and so on ya dolar rupiah terpuruk ke 15.200 tapi semua kalau kita lihat itu relatively we are the best dibandingkan negara-negara lain oke berarti kalau dilihat dari seluruhan sebenarnya malah Indonesia bagus ya dibandingin sama negara-negara lain yang melamanya terhadap dolar ya emang dolar itu emang kita malah rupiah itu terhadap euro aja menguat dari 17.000 something sampai sekarang di bawah 15.000 you go to BCR ya tanya berapa buat sekarang euro 14.200 beli dua bungkus ya beda itu kayaknya ya ada pertanyaan selanjutnya nih dari Pak Abdullah Emir ini kita mau ngomongin ini mau bertanya soal kekacauan kredit dapat menyebabkan United Nambrother jadi gilid kedua nah ini kacauan apa? kredit Swiss oh kredit Swiss ya gini kalau saya belum tahu kasusnya apakah kredit Swiss ini disebabkan oleh dari fatif market yang mereka lakukan atau memang karena kredit macet ya dari nasabah-nasabahnya sebab ini dua hal yang berbeda dulu tahun 2007-2008 itu jebol karena banyaknya sekali sekuritisasi ya dengan RCDO dan macam-macam laterized publication sehingga itu semua merembet ke semua perbankan dan terjadi kepanikan maka munculkanlah yang namanya quantitative easing ya nah kalau kredit Swiss ini macet kayak bank-bank kita juga dulu kan kemarin tahun lalu banyak yang macet akibat nasabahnya pada gelip pada gelimpangan tapi sekarang udah getting better lagi saya lihat loan at risk di perbankan kita udah turun ke 12% dari 24% it is quite good ya jadi saya belum tahu kasus yang dialami oleh kredit Swiss ini disebabkan oleh apa apakah disebabkan oleh off balance yet ya seperti dari oleh CDS ha oleh kredit default swaps ya kalau itu berarti off balance yet dan itu kalau menurut saya kembali lagi harus kita lihat counterpartinya siapa saya juga belum baca sih cuman disini cuman bilangin bahwa as credit Swiss credit default swaps spike to near 2008 levels jadi kayak mau ngikutin Lehman Brothers jadinya baru lihat juga sih ya tapi sekarang ini rumornya memang pasti adalah biar bagaimana pada saat economic down pasti ada bank-bank yang bergelimpangan tapi sekarang masalahnya apakah bank-bank yang bergelimpangan itu merupakan suatu systemic risk atau tidak gitu kalau saya sih lihat kasusnya berbeda dengan 2007-2008 kalau itu produknya adalah credit default swap itu disebabkan oleh pandemi bukan oleh sekuritisasi beda loh tapi sekuritisasi itu yang menyebabkan ancur global financial crisis 2078 kalau credit default setiap hari orang melakukan itu dia gak berantai gitu kalau CDS kalau menurut saya enggak satu party aja facingnya exactly i see oke jadi sebenarnya gak masalah jadinya udah hampir 30 menit jo oke udah gak ada pertanyaan lagi kah dari Nando dari Youtube gak ada pertanyaan gak ada lagi oke kalau udah gak ada pertanyaan mungkin segitu ya mungkin dari Chief mungkin ada pertambahan untuk mengenai rekomendasi kalau saya bilang nih setelah dijelasin sama Bro Ferry tadi dan juga saya lihat data ternyata Indonesia tuh emang bener seksi gitu ya dan apa namanya dari data-data yang ada Indonesia itu nomor 4 bursa terbaik buat IHSG nya itu luar biasa banget year to date dari awal tahun 2022 dan juga sejak satu tahun yang lalu itu sama-sama nomor 4 positifnya terus udah gitu kalau ngeliat asumsi ekonomi makro untuk tahun 2023 yang yang tadi saya sampaikan ya pertemuan ekonomi kita bisa diatas 5% inflasi itu di bawah 4% nilai tukar juga menguat yang sekarang 15.200 jadi 14.800 terus obligasinya itu yieldnya atau mungkin kuponnya lah untuk yang 10 tahun itu 7,9% menurut saya itu menarik banget dan itu menandakan bahwa Indonesia itu di tahun 2023 itu tetap masih kuat jadi kalau saya masih overweight saya masih banyak di reksadana yang berbasis saham atau reksadana indeks bahkan mungkin sekarang udah lebih dari 70% itu agak sedikit kontradiktif antara 7,9% dengan inflasi yang 3,5% kalau menurut saya kalau baseline inflasinya 3,5% kupon itu bisa lebih rendah lagi ya iya bisa dibawa 7% menurut saya siapa yang ramah itu dukun mana malah even better kalau gitu iya makanya saya bilang itu agak agak sedikit mismatch dua hal jadi keren banget menurut saya jadi saya lagi jadi lega jadi saya jadi semakin positif walaupun indeks kita seminggu terakhir ini lagi ketekan ya kan sempat ketekan ya tapi enggak amrol ya cuma ketekan ditutup hijau lagi betul lalu juga seharian merah ditutupnya hijau betul so saya ikutin broferi ya jadi saya overweight di reksadana yang berkebasis sahab gitu dan saya juga menyarankan teman-teman apalagi horizon investasinya panjang gitu ya coba paling enggak masukin aja ke reksadana yang indeks di kita reksadana indeksnya banyak ada IDX 30 ada apa indeks IDX bisnis 27 ada MSCI itu di kelola oleh manajer investasi kita juga bagus-bagus ya terus juga ada yang ESG yang berbasis lingkungan hidup ada yang seringlah hati gitu jadi kalau enggak mau masuk reksadana saham yang aktif atau yang ada risiko pengelolaan artinya manajer investasinya agresif coba aja beli reksadana indeks gitu jadi saya sangat menyarankan sih buat yang apa punya yang horizon investasi jangka mumpung masih muda ya dengan beli banyak reksadana saham gitu karena masih muda tujuannya masih panjang-panjang semua ya iya betul belum banyak tanggungan juga nih jadi enggak betul dan ada yang terlalu besar iya oke berarti menarik banget ya karena aku sendiri juga salah satu yang emang lagi lakuin DCA pas banget nih momentum-momentum kayak gini yang jadi kesempatan buat aku masuk lebih besar lagi di kasarannya saham gitu oke pembahasan hari ini buat kesimpulan juga dibahas tadi sama Chief bagus banget ya info dari Prof dan Chief tadi untuk ngeyakinin kita sebenarnya Indonesia ini bagus banget gitu mungkin yang lainnya Indonesia pas lagi baik-baik aja semua negara Indonesia enggak gitu kelihatan tapi ternyata pas negara lain tumbang di ekonominya kurang baik ternyata Indonesia jadi kelihatan menonjol di situ Indonesia tuh masih bertahan di atas angin gitu walaupun masih tertekan tapi masih bagus banget gitu oke terima kasih semuanya yang udah nonton aku Jonathan harus sebagai hari ini terus ada Chief Hanif juga sebagai co-founder dan ada Chief Economist kita juga Pak Ferry di sini dan maka Pak Fakini sampai sini aja terima kasih semuanya yang udah join thank you yuk sampai ketemu di depan sampai ketemu di depan di depan di depan di depan di depan di depan